Oh ini kita ongji Sapi good Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa kembali di channel pecinta Gus Jafar Semoga selalu sehat Para pecinta Gus Jafar yang ada di seluruh Nusantara Buat teman-teman Kali ini saya menyajikan video ini Untuk para pecinta Gus Jafar Perlu diingat video ini Buat para pecinta Gus Jafar Karena banyak teman-teman yang suruh mengupload Keseharian Gus Jafar Jika ada kesempatan saya upload Untuk mengobati rasa rindu di hati teman-teman Buat yang tidak suka video ini Silahkan tutup saja video ini Daripada nanti berkomentar yang negatif Tanpa tahu kenyataan disini Atau bersudon ya Apalagi saling berdebat ya Tidak ada yang harus diperdebatkan ya Jika ingin mengetahui Gus Jafar Cara langsung datanglah kesini Kalau tidak tahu ya Mending diam saja Apalagi sampai menghabiskan kuota Oke teman-teman Kali ini Gus Jafar mengajak Saya jalan-jalan ya Bersama Reza Ini jalan-jalan di siang hari ya Perkiraan pukul 11 siang ya Disini Lewat tengah sawah ya Jadi saya tidak pernah lewat sini sebelumnya Kali ini Gus Jafar mengajak saya ke Gor Pasuruan Tapi lewat jalan yang alternatif ya Yang jarang dilalui kendaraan ya Ya mungkin ada 1-2 lewat sini Nah ini saya tidak pernah Ini baru 1 kali ini saya lewat sini ya Tapi Gus Jafar sudah tahu ini Jalannya cuma setapak ya Satu ban saja ini Dari desa Jakas tadi ya Kita menuju ke arah utara Dan kita lihat Sampainya dimana Ternyata saya kaget Karena sampai langsung Di desa Sendang ya Yang cukup jauh Jika lewat Jalan rayanya ya Kita lanjut Di jalan persawan lagi Habis sendang tadi Kita langsung masuk Ke Desa Karangpantan Ya ini menuju desa Karangpantan Ini arahnya ke selatan Karangpantan Ya disini Gus Jafar sudah tahu Saya aja belum pernah tahu Saya belum pernah jalan ke sini ya Lewat persawan Ya jadi buat teman-teman ya Hampir semua jalan Sudah dilalui Gus Jafar ya Jalan-jalan di tengah sawah Seperti ini Gus Jafar sudah mencobanya Bahkan saya sering kaget ya Oh menunjukkan jalan Oh menunjukkan jalan Kesini kesini Gus Jafar sudah tahu ya Nah ini belok ke barat Ternyata langsung ke Desa Karangpantan ya Maksudnya Desa Karangpantan Dekatnya Mani Desa Mani Desa Karangpantan ya Nah ini ada anak-anak ya Menyapa Gus Jafar Nah jadi di Dari rumah Gus Jafar Kesini berkisar antara 7 km ya 7 km Kalau ditempu lewat Jalan Aspal ya Beginilah kegiatan Gus Jafar Sehari-hari Sekarang jarang sekali Di lapangan Hampir 3 minggu Atau bahkan Sudah 3 minggu ya Nah jarang ke lapangan Nah ini ada Orang sana Menyapa Gus Jafar Banyak yang kenal ya Jadi kegiatan Gus Jafar Sehari-hari Berjalan-jalan ya Ini belok ke selatan Teman-teman ya Belok ke selatan Kita di Balai Desa Karangpantan Kita sampai di bawah tol ya Itu bisa dilihat Ada tolnya Ya di terowongan ini Gustafar memperpelan ya Tiba-tiba balik Gus Jafar Balik Mencari jalan lagi ya Jadi begitu Teman-teman Gus Jafar Selalu ingin mencoba Jalan yang belum pernah Dilewati Nah balik Ya putar baliknya Di bawah tol jadi agak susah Kita beristirahat sejenak Saya dikasih rokok disini Teman-teman ya Dikasih rokok Lebih syafar Dan kalau tidak salah Nanti dikasih Minum ya Ya itu Ada kresek Di depan ya Di depan Gus Jafar itu Biasa dibuat tempat HP dan rokok ya Gus Jafar belok ke kiri Atau ke arah Barat ya Nah ini pas di MTS ya Dan di pondok ini ya Pondok Karangpandan Ini teman-teman Saya kurang tahu Ini pondok apa Ya ini Di belakang pondok ya Ya kita mencoba Jalan ini Ternyata Disitu buntu Akhirnya Gus Jafar Mengajak balik Gus Jafar selalu mencoba Jalan-jalan baru Ya kemudian Nanti disitu Kita berhenti ya Gus Jafar mengajak Berhenti Dan minum Nah disini Gus Jafar sempat Bercanda Kepada reja Gus Jafar minum Dan kita dikasih minum Dan kita dikasih minum Nah disini Gus Jafar Bercanda Barusan ya Sehingga reja Sampai Terbahak-bahak Kita melanjutkan Perjalanan lagi Ke arah selatan Lewat bawa tol Dan berbelok ke kanan Atau ke arah barat Di gang Depan rumah Orang-orang ya Di gang sempit Yang akan menghubungkan Ke jalan Raya Di depan nanti Ini tol baru ya Nah kita Sampai Disini Teman-teman ya Mungkin Gak tau Sampai Masuk ke Arang Pandan Apa Desa Manek Nah tadi Tujuan Gus Jafar Ini ke Tempat Kerjanya Mas Munir ya Mas Munir adalah Dulu Pernah dekat Dengan Gus Jafar Sebelum beliau menikah Di Kisaran Tahun 2010an Lantas Beliau menikah Beliau Sempat dekat Dan menemani Gus Jafar Biasanya sering Diadak Gus Jafar juga Dan sekarang Beliau Punya usaha Di Selak Di Baratnya Gor Pasuruan Yaitu Mempunyai Showroom Motor ya Alhamdulillah Mempunyai usaha Ya sukses Nah beliau Mengajak Saya Menyambangi Mas Munir Nah kemarin Sempat kesana Waktu hari minggu Tapi Showroomnya tutup Dan langsung balik Nah ini ada Seseorang Menyapa Gus Jafar Nah kita lanjut Perjalanan kita Menuju Ke Gor Pasuruan Nanti melewati Desa Bakalan Dan Buaran Gus Jafar Sangat suka Jalan-jalan yang Unik Atau ekstrim Kadang beliau juga Suka Di Pinggir jalan Untuk mengendarai Motor Dan kalau Ada Yang basah-basah Jalannya Dilewati oleh Gus Jafar Ya begini saja Kegiatan Gus Jafar Sehari-hari teman-teman Sambil Melihat Gus Jafar Kemarin ada Festival Salon Gantung Di daerah sini Festival Salon Gantung Dan Gus Jafar Berkata Apa lockdownnya sudah Saya Tidak bisa menjawab Karena kalau di Masing-masing desa Mungkin aturannya Berbeda Kalau di desa sini Kemarin Di desa Mane ini Kemarin sudah ada Festival Salon Ya teman-teman Jadi ramai Gustavan bertanya Seperti itu Karena beliau Mungkin akan Mengadakan Konser solo Lagi ya Konser solo Main gitar Beliau sudah Membayar DP Untuk Panggungnya Waktu sebelum ada Corona itu Ya mungkin Kalau sudah tidak ada Larangan Gus Jafar akan Mengadakan Konser solo Atau Manggung lagi ya Gus Jafar sempat Bilang Tanggal 31 Juli Kemarin Dan disini Sudah banyak Acara Seperti Ibtihan Yang di Madrasa-Madrasa Sudah Mulai Ada Jadinya Mungkin Sudah Larangan Untuk PSBB Sudah tidak ada Di daerah sini Sebagian Juga Masih ada Kita sudah Nyampe Di Desa Buaran Tombakalan Yang akan Menuju Ke Pantura Sekitar 1 km Dari sini Bentar lagi Akan Menuju Ke Pantura Kalau Belok ke Kanan Ke Sambirjo Dulu Ada Pondok Pesantrenya G.I. Haji Masyuri Atau yang Dikenal dengan Yehuri Kalau Disini Beliau Juga Dulunya Nyeleneh Yehuri Ini Menuju Araw Utara Teman Teman Kalau Ke Utara Nanti Ada Pertigaan Kalau Lurus Nanti Ke Terminal Baru Pasurwan Terminal Bus Baru Pasurwan Tapi Nanti Kita Di Pertigaan Situ Kita Belok Ke Kiri Yang Menghubungkan Ke Burut Atau RSUD Sudar Sono Nah Ini Kita Sudah Mencapai Jalan Pantura Kita Belok Ke Kiri Kalau Lurus Tadi Kita Terminal Terminal Baru Nah Ini Tempat Pembuangan Pembuangan Mobil Tempatnya Mobil Besar Kadang Saya Dan Gue Jafar Sering Ngopi Di Samping Warung Warung Itu Samping Teruk Itu Ada Warung Kadang Kalau Malam Kalau Sepi Bu Cafar Mengajak Ngopi Di Sana Disini Juga Pernah Warung Kuning Itu Ini Masuk Desa Pakalan Ada Pertamina Pembensin Dan Di Depan Nanti Ada Garasinya Bus Pandawa 87 Ada Ada Masjid Ada Masjid 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 Menuju Ke Arah Barat Kalau Lurus Kita Sampai Ke Pasar Kebon Agung Ke Purut Rumah Sakit Purut Rumah Sakit Sudarsono Ini Tempat Garansinya Bus Pandawa 87 Yang Ada Masjid Tempat Tempat ya kita bisa saksikan dengan santai bisa mengendarai motornya bentar lagi kita sampai perempatan kerampiangan kalau kita ke arah selatan kita ke desa tembok kerja bisa dekat dengan bisa kembali pulang lagi ke arah gondang etan melalui jalan raya nanti ada perempatan kalau kita ke kanan kita bisa ke Gor Pasuruan kalau lurus ke barat kita bisa ke arah Surabaya nah ini perempatannya kita sampai di perempatan kerampiangan di samping kanan ada gedung DPD LDI di samping kanan kita ada gedung DPD LDI lembaga dakwa islam indonesia nah ini gedungnya nah ini gedungnya DPD LDI kota Pasuruan kalau menuju kalau menuju Gor kita belok ke kanan kalau lurus ke arah Surabaya ya kita di belakang jauh ya agak jauh karena memang perempatan karena memang perempatan saya mengambil gambarnya gak susah harus mendauli orang-orang nah ini kita ke kanan menuju Gor Pasuruan atau ke Pasuruan atau ke Pasuruan nanti di depan ada pertigaan kalau kita ke Gor kita ke kiri ya teman-teman kalau ke kiri kalau kita lurus maka kita akan ke desa Bugul ya nah ini kita belok ke kiri untuk menuju ke Gor Pasuruan ya jarang-jarang ke Jakfar ke kota ya teman-teman atau menemukan mas munir sekarang ya nah dua kali ini ke Jakfar nah kita sudah memasuki wilayah Gor Pasuruan bisa dilihat jalanannya agak luas dan banyak orang berjualan dan disitu bisa dilihat ada Jabra Saksa yaitu Gor Pasuruan nah disamping kanan saya ini adalah Gor Pasuruan ya dan usaha mas munir pas di baratnya Gor Pasuruan nah kita sudah sampai teman-teman nah ini sudah sampai ay minggu minggu oke selamat menikmati 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 selamat menikmati